Gue bisa joget di kamar dong, seneng jadinya, gitu. Awalnya Zelda. Belda Savitrinan cantik ini adalah moderator rupawan yang senyumnya menawan. Jadi, kalau gue... Gue bisa joget di kamar dong, seneng jadinya, gitu. Awalnya Zelda. Kalau lu gimana, Feb? Pas lu tau tuh. Jadi, kalau gue tuh pas gue tau gue sakit, sebenernya antara surprise nggak surprise. Karena gue HR di kantor, gue kan mengawasi... Jadi, setiap awal minggu tuh ada pemeriksaan. Dan itu gue salah satu orang yang mengawal pemeriksaan di kantor. Nah, pada saat itu tuh memang dari beberapa orang yang di tempat gue tes, ada tiga yang positif. Cuman gue merasa, waktu itu gue merasa yakin gue fine karena gue pake masker, gue pake face shield, gue pake APD, segala macem, sarung tangan. Pokoknya kalau orang yang tau gue di kantor, tau lah gue kayak gimana. Tapi terus, dua hari kemudian, itu kalau nggak salah hari Senin. Tiba-tiba hari Rabu, gue ngerasa nggak enak badan. Dan itu beda. Kalau mending room kan ilang penciuman ya. Kalau gue tuh cuma ngerasa kayak badan nggak enak, kayak mau flu gitu loh. Terus gue langsung bilang sama suami gue, eh, gue nggak enak badan. Terus dia langsung, pisah kamar ya lo gitu. Oke, pisah kamar. Kalau bisa kamar, langsung aja bisa kamar. Oke lah, memang kita udah, udah bukan prepare apa ya, ada kamar lagi lah. Terus gue, itu pagi-paginya gue bangun, dia udah ninggalin. Kebetulan dia punya tes antigen kan di rumah. Nih, gue antara anak-anak, lo tes sendiri ya gitu. Gue nggak pernah tes sendiri, nggak pernah nyolok sendiri. Tapi gue mikir, kalau gue nggak cari tahu sekarang. Kalau gue tetap ke kantor, atau gue mau, say gue mau pijet gitu. Kalau gue sakit, gue nularin orang nih. Yaudah deh, gue tes aja deh. Begitu gue tes, itu yang namanya garisnya dua tuh keluar secepat itu. Sampai terus gue diem. Gue di dalam hati panik ya, tapi gue tarik nafas. Terus oke, what to do? Kalau gue menghadapi karyawan gue di kantor sakit, what do I do biasanya? Terus gue mikir, gue telpon orang kantor gue. Hei, gue sambil ketawa. Kayaknya gue mau ngerepotin lo nih, gue sendiri sakit. Terus di ujung telpon ada orang temen kerja gue, dia ketawa. Ya, yang benar kamu gitu. Oke, sekarang lo langsung pergi PCR. Udah, yaudah gue langsung PCR. Tapi begitu gue udah di jalan, jadi kan itu udah lumayan sink in gitu ya. Di jalan gue udah kayak, oke, kalau gue positif, gue harus terima dengan lapang dada. Terus what to do next? Yaudah gue hubungin orang rumah. Jadi pada saat gue pergi PCR, ada satu kamar lah pokoknya. Kamar darurat disiapin semua di situ. Terus pulang, gue langsung masuk kamar itu. Terus yaudah, gue santai aja gitu loh. Gue siapin laptop, gue siapin apa-apa. Terus, gue tidur. Gue tidur. Karena hasilnya baru keluar malam. Tapi, kurang lebih jam 9 gitu. Tapi gue tidur aja. Pada saat gue bangun, gue terima hasil PCR itu positif. Gue cuma bilang, oke. Thank you God, this is the answer. Terus, gue harus apa? Gue gak bisa diem disini. Gue nangis, gue gak bisa melawan, marah. Karena there's no use gitu. Yang bisa kita bikin tuh, oke, what to do? Gue harus apa? Gue harus periksa. Kalau di kantor gue ada prosedur, harus ronsen dan cek darah. Terus, habis itu udah. Gue mau ngapain gitu. Kebetulan, gue masih bisa nyium. Puji Tuhan banget, gue masih bisa nyium. Gue bisa makan. Jadi, yaudah. Gue makan dengan baik. Selama gue isoman gue aktivitas biasa. Gue intai jin sama orang kantor gue. Tapi kalau boleh kerja seperti biasa, ya WFH gitu. Karena gue fine. Oke, jadi gue menghadapi hari-hari gue selama waktu itu. Gue isolasi dua minggu secara se-positif mungkin aja sih. Keluarga gue juga kebetulan gak ada yang menunjukkan panik juga sih. Kayaknya benang merahnya tuh itu ya. Yang penting tuh adalah orang-orang sekitar lo tuh gak yang malah. Lo kalau sepanjang dua minggu itu tuh ada kan orang yang dia awalnya baik-baik saja. Tapi setelah di hari kayak ke-9, ke-10, terus kemudian mulailah bermunculan itu. Macem-macem gitu. Kalau lo waktu itu gimana? Kalau gue, ini kita gak bicara, karena gue sakitnya kan di Januari ya. Jadi mungkin di varian awal kan tuh ya. Jadi itu dari hari pertama ampe hari ketiga gitu. Gue kan ngerasa, ampe hari kedua deh gue ngerasakan kemopila. Setelah itu gue cuma meler sedikit, tapi gue gak ngalamin apa-apa. Yang namanya pusing juga cuma mild. Gue gak batuk sama sekali. Gue gak seset, hilang penciuman. Semoga, jadi gue bener-bener kayak lepas hari ke-45 gitu, selain dari meler sedikit, gue kayak biasa aja. Kayak kita gini biasa. Gak ada apa-apa. Iya. Iya.